Ya, oke ketemu lagi dengan MS Trade ya Sekian lama saya gak upload video Padahal sebenarnya saya ada banyak yang mau saya upload ke channel MS Trade ini Jadi seperti rekan-rekan tau, mungkin bagi anda pengikut channel telegram saya Mungkin saya sering menyebut tentang Ira, Iraphone Atau Irajaya ya, Irajaya Swasembada Ini adalah satu saham yang dalam beberapa bulan ini sempat fenomenal Ya, kita lihat di gambar Dari pergerakan di bawah Rp. 1.000 ya Konsolidasi di harga Rp. 1.400an Kemudian melejit naik, spike tinggi ya Kemudian konsolidasi lagi Di sekitar Rp. 2.000 ini masih, saya masih keluar masuk ya Baru mulai Rp. 2.000 saya long untuk posisi ini sampai sekitar Rp. 3.000an waktu itu Rp. 3.000an ya, Rp. 3.000 disini Terus waktu itu turun ya, dalam disini Sekitar Rp. 2.200 Nah, terus dia sempat naik lagi ke atas Nah, kemudian bermain di kisaran Rp. 3.000 Seperti area disini ya Ini area Rp. 3.000 bermain disini Nah, sempat Menyentuh Rp. 3.400 Baru kemudian bermain lagi di area Rp. 3.000 Rp. 3.200 ya Terus mengalami penurunan Oke Saham ini cukup menarik bagi saya Karena perusahaan ini kan menjual ya Ini ya Handphone, kemudian Drone, kemudian perangkat aksesoris telpon lainnya Yang mana itu tentu sangat laris saat ini Karena siapa sih yang tidak pegang handphone gitu loh Siapa yang tidak pegang HP ataupun beli aksesoris handphone Jadi pergerakan saham ini saya pantau terus Mulai dari Rp. 2.000 itu Saya jadikan ini saham yang sering saya tradingkan Selain saya juga hold, saya juga trading Jadi seperti Judul channel saya ini MS Trade and Invest Jadi di samping saya Hold untuk investment Juga saya trading Jadi untuk seperti era ini Misalkan saya punya 300 lot Itu yang 200 itu adalah Posisi invest Sedang Posisi akan bertambah seratusan Sekitar seratusan Ketika saya trading Trading itu biasanya terjadi ketika Saham ini turun Ketika saham ini turun Pada suatu rentang Yang memungkinkan saya untuk masuk Biasanya di area support Baru kemudian pada saat naik Mendekati resistant baru akan saya jual kembali Oke Ketika Era phone ini mulai mendekati Rp. 3.000 Saya Sempat membeli lagi Coba saya bikin Ininya dulu ya Saya bikin garisnya dulu Horizontal lainnya Oke Jadi tertingginya Di Rp. 3.400 Ya oke Terendahnya kemarin Di Rp. 2.200an Di sini ya Sudah kita bikin Ya seperti ini Kemudian pada saat bergerak itu Rentang yang Sempat saya petakan Untuk trading itu Rp. 3.200an Sekitar di sini Ya di sini Kemudian Ke Rp. 3.000an Sekitar Rp. 2.950an Ya Jadi Rp. 2.950an Di sini Rp. 2.900an Rp. 2.900an Itu Sebentar saya matikan dulu Alatnya Ya Jadi di sini terlihat Adanya Support Resistannya kan Di Rp. 3.400an Kemudian Di Rp. 3.200an Terus Supportnya waktu itu Di Rp. 3.200an Kemudian ada support lagi Di Ini di sini Sekitar Rp. 26 Rp. 26 Rp. 26 ya Sekitar Rp. 26 Di sini Saya kasih lagi Horizontal line Sekitar Rp. 26 Rp. 26 Saya pasin yang Paling sering Di Ini Di sini ya Sekitar Rp. 26.50 Kemudian Ada lagi Di Rp. 23 Ya di sini Jadi ini adalah Titik-titik Support dari Era Jadi pada waktu Bergerak di kisaran Rp. 3.000 ke Rp. 3.200 Rp. 29.50 Di sini ke Rp. 3.200 Itu saya sering Trading Di situ Jadi beberapa kali ya Di sini Satu Trading Tapi masih hold juga Yang bawah Kemudian di sini Saya ingat Saya masuk Terus saya jual Besoknya Nah terus Saya sempat masuk Di Rp. 3.000an Ya Dengan Titik Supportnya itu Di Rp. 29.50 Di sekitar ini ya Jadi titik Cut load saya Adalah Satu garis Di bawah Beberapa garis Maksud saya Di bawah Support Atau saya Buat di sekitar Rp. 29.10 Rp. 29.10 Jadi pada saat Era pun ini Tembus Rp. 29.10 Maksudnya Nyampe Di Rp. 29.10 Itu di bawah Supportnya Rp. 29.50 Saya cut load Di Rp. 29.10 Terus Harganya Cenderung Turun terus Saya belum Melakukan Aksi apa-apa Apabila Dilihat Di sini Ya MACD Atau Sistem trading Saya mengatakan Di sini Semakin Melemah Barnya Ini adalah Chart Harian MACD MACD Ini artinya Saham ini Sudah tidak memiliki Kekuatan lagi Saham ini Sudah tidak memiliki Kekuatan lagi Atau Kekuatannya Sudah mulai Melemah Apalagi Mendekati Titik 0 Dan juga Munculnya Sinyal Jual Nah Dengan munculnya Sinyal jual ini Tepat Di persimpangan MACD Antara MACD positif Dengan negatif itu Harga Semakin Melemah Tembus Support 29.50 Ya Kemudian Turun lagi Di 26 Saya belum Belum Ambil Sampai 26 itu Baru kemudian Nyentuh Di Sekitar 25.50 Saya mulai Buyback Barang 29.10 Yang saya Cut loss Atau Ada selisih Sekitar 350 Sampai 400 Poin Dari Titik cut loss Coba Bayangkan Kalau saya Tidak Cut loss Saya Harus Menanggung Loss Sekitar 350 Rupiah Namun Karena Saya Cut loss Saya Buyback Lagi Di 2550 Namun Ternyata Pergerakannya Saya Rasa Mengkhawatirkan Jadi Saya Lepas Trading Saya Lepas Saya Untung Ratusan Ribu Baru Kemudian Saya Belum Ngambil Lagi Karena Malah Sempat Sentuh Di Di Bawah 26 Namun Disini Saya Batasi Di Titik 2650 Saya Menggunakan Price Alarm Disini Saya Kan Bisa Bikin Price Alarm Jadi Alarm Oke Alarm Price Jadi Saya Bisa Set Misalkan Setup Era Misalkan Saya Set Di Berapa Lebih 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 2650 Dia Akan Bunyi Atau Bila Kurang Dari Saya Mau Sekalian Di bawah Aja Di bawah 2000 Jadi Di atas 2650 Alarm Saya Bunyi Bahwa Menyatakan Bahwa Era Harganya 2650 Atau Sekalian Di bawah Di bawah 2000 Harganya Dia Akan Bunyi Seperti Itu Itu Adalah Reminder Saya Kalau Saya Pengen Trading Satu Saham Oke Jadi Tadi Pagi Itu Harganya Menyentuh 26 Ke atas Saya Mulai Waspada Begitu Mulai 2640 Saya Mulai Beli Lagi Beli Lagi Dari Sini Belum Kelihatan Ada Sinyal Membalik Tapi Bila Anda Mengikuti Postingan Saya Atau Video Saya Sebelumnya Tentang Mas Jede Tentu Anda Tahu Bahwa Kita Harus Perhatikan Bar MACD Ini Tiga Bar Yang Mengalami Penguatan Kalau Disini Contohnya Satu Dua Tiga Jadi Ini Mulai Beli Sebenarnya Disini Atau Disini Mulai Beli Ya Di Titik Nol Mulai Nambah Terus Ini Pas Di Titik Nol Muncul Sinyal Beli Pas Di Titik Cross Down Pas Di Persimpang Sinyal Jual Disini Juga Sinyal Jual Jual Ya Kan Nah Pada Hari Ini MACD Terlihat Masih Turun Terus Sampai Kemarin Namun Pada Hari Ini Terlihat Sedikit Ada Pembiluan Pada Saat Harganya Masih Di 2600 Nah Saya Mulai Masuk Disitu Kalau Di Chart Ini Belum Kelihatan Tapi Kalau Anda Sudah Membaca Postingan Saya Bahwa Kita Harus Melihat Tiga MACD Paling Paling Ini Paling Bawah Yang Mulai Melemah Mulai Menguat Maksud Saya Kalau Belum Kelihatan Chart Akan Kita Rubah Ke Chart 60 Nah Disini Di Chart 60 Ternyata Jelas Sekali Sudah Terlihat Kalau Disini Sinyal Ini MACD Cross Sinyal Lain MACD Cross Sinyal Lain Disini Sudah Ada Sinyal Itu Jauh Pada Saat Di Harga 2575 Tapi Ini Kan Berlaku Beberapa Jam Jadi Sekitar Dua Hari Harga Itu Bermain Di 2600 Kalau Seorang Breakout Trader Belum Beli Di area Ini Dari area Narrow Range Candle Konsolidasi Disini Area Konsolidasi Disini Belum Beli Baru Pada Saat Mulai Terjadi Peningkatan Bar Histogram Di Atas 0 Baru Muncul Sinyal Beli Disini Memang Muncul Sinyal Beli Didukung Dengan Volume Spike Yang Tinggi Kemudian Juga Kalau Anda Sempat Melihat Bitover Jadi Disini Saya Cekkan Era Tadi Bitover Makannya Cukup Tebal Disini Siapa Aca Yang Makan Tapi Saya Juga Melihat Far Range Asing Waktu Itu Masih Cukup Besar Itu Menjadi Kewaspadaan Saya Karena Disini Asingnya Kalau Naik Dia Cukup Tinggi Jualnya Namun Saya Pantau Terus Dan Saya Pasang Trail Stop Aja Nah Ketika Ini Tutupan Sore Ya Bersyukur Ini Untuk Asingnya Dalam Posisi Net Buy Dan Bahkan Dalam Satu jam Terakhir Tadi Net Buy Semakin Meningkat Nah Itu Adalah Insight Saya Tentang Era Jadi Ini Memang Cukup Lama Sebenarnya Di Saya Diamkan Dulu Bukan Artinya Saya Tidak Trading Tapi Saya Diamkan Dulu Saya Trading Saham Lain Dulu Karena Memang Gerakannya Belum Bagus Tapi Once Dia Bagus Pasti Saya Masuk Lagi Itu Adalah Ulasan Saya Tentang Saham Era Ini Terus Ada Yang Tanya Ini Gimana Kira-kira Kedepannya Untuk Saham Era Ini Gini Prinsip Kita Itu Kita Tidak Bisa Nebak Itu Harga Mau Kemana Sampai Berapa Kuat Gak Tau Kita Hanya Tau Bahwa Era Memiliki Beberapa Poin-poin Penting Seperti Ini Seperti Ini Ada Resisten Di 29 50 Kemudian Di 3200 Kemudian Di 3400 Jadi Tujuannya Jangka Pendek Aja Dulu 29 50 Bisa Bertahan Gak 3200 Bisa Bertahan Gak Kalau Bisa Bila Bisa Bertahan Disitu Bisa Lanjut Ke Atas Bila Tidak Bisa Turun Dulu Nah Kalau Turun Kita Mesti Cek Volumenya Gimana Kalau Volume Turun Besar Sekali Tentu Kita Harus Mengurangi Posisi Ya Kan Mengurangi Posisi Sebagian Atau Semuanya Apabila Penjualan Volume Turunnya Terlalu Besar Jadi Kita itu Hanya Bereaksi Kita Hanya Bereaksi Melihat Kondisi Yang Ada Kita Tidak Bisa Prediksi Itu Akan Sampai Kuat Di Harga Berapa Seperti Itu Itulah Trader Kita Hanya Bereaksi Bukan Memprediksi Oke Demikian Dari MS Trade Tentang Bahasan Sekilas Tentang Salah Satu Saham Yang Sedang Ada Di Dalam Portfolio MS Trade Oh Ya Sebelum Ini Sebelum Ini Sebelum Saya Tutup Bagi Rekan Rekan Yang Belum Subscribe Channel Silahkan Subscribe Dulu Dan Bagi Rekan Rekan Yang Pengen Melihat Dari Trading Saya Silahkan Anda Follow Tele Lain Atau Maksud Saya Channel Telegram Saya Karena Di Situ Setiap Saya Masuk Saham Apa Biasanya Saya South Di Situ Seperti Era Pun Tadi Pagi Juga Saya Mention Di Situ Saya Sebutkan Saya Masuk Di 2640 Oke Demikian Dari MS Trade Semoga Apa Yang Saya Sering Ini Memberikan Manfaat Untuk Rekan Dekan Semua Terima 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 kasih.